Wow, kali ini aku mau makan mie Aceh yang rasanya unik banget. Penasaran rasanya kayak gimana? Langsung aja yuk kita ke TKP. Untuk mie Aceh yang jadi menu favorit disini, seporsinya itu kalian bisa dapetin mie kuning tebal dengan topping daging dan udang seharga Rp35.000 per porsinya. Nah, untuk toppingnya potongan bawang merah, mentimun, serta selalu ditaburi dengan bawang goreng, guys. Ikan kemama atau yang dikenal dengan kemama ikan kayu di daerah Aceh merupakan salah satu makanan tradisional khas daerah Aceh. Bahan utama ikan kayu adalah ikan tongkol yang sudah melalui proses penggaraman dan dijemur, sehingga bisa bertahan sampai berhari-hari. Yang unik dari ikan ini, dia memakai asam kunti yang terbuat dari asam belimbing ulu. Aduh, penasaran banget gak sih gimana rasanya ikan kemama sama nasi panas? Hei, balik lagi di Bikin Laper, Laper Terus, ya kan? Oke, sekarang Dimas sama Inja lagi ada di daerah Lebak, Bulus, Jakarta Selatan. Tepatnya di restoran Kuala Raja, Mie Aceh. Ya, ini mie Aceh-nya nih, guys. Nah, uh ada udangnya. Ini sih udah rempah semua nih. Lengkap loh ini. Let's go. Pedas juga ya, Angel? Pada saat dimakan sih manis. Tapi pas dikunyah, langsung pedas. Wow, gimana udangnya, Angel? Udangnya seger, dan udangnya itu karena sudah bercampur dengan si bumbu rempahnya itu, jadi memang berasa udang rempah gitu ya. Pedas juga ya? Pedas juga. Dan dia, udangnya tuh mengkel banget, guys. Mengkel? Montok, montok. Montok. Endul nih kalau pakai si acarnya ini sih, jadi meriah rasanya, parah. Acar yang bikin enak? Iya. Bener-bener? Hmm. Kombinasi antara acar sama rempahnya itu bener-bener bikin rasanya jadi luar biasa. Gurinya mie Aceh ini emang bikin mulut berdendang ya? Best banget, guys. Nah, katanya kalau di Aceh makannya pakai jeruk nipis lagi, Angel. Serius? Aku belum pernah sih. Mungkin untuk supaya enggak terlalu berempah rasanya. Oke, kita aduk ya. Aku mau aduk pakai si acarnya ini. Ah, sepertinya meriah. Wow, let's go! Pas panning di mulut, segernya keterlalu win. Makan mie langsung disusul sama topping-toppingnya ya. Apalagi yang seger-seger gitu. Acar bawang. Makan mie dulu, guys. Sugar! Wih, enak banget. Cuma kasih ada asam-asamnya sedikit ya. Iya, bener. Baru deh. Mantep rasanya. Tapi dia tuh ngasih ada sensasi manisnya ya. Aku pikir bakal rempah doang rasanya, ternyata enggak. Lanjut! Lanjut! Berikutnya kita punya ayam rempah. Ayam rempah. Iya. Wah, ini daun apa sih, Dip? Daun kari. Aku tuh baru pertama kali makan ayam rempah pakai daun kari, tahu enggak sih? Ini guys ya, rempahnya itu harus diwak-wak ke nasi begini, soalnya dia cenderung agak asin ya, agak gurih. Jadi harus diwak-wak ke nasi supaya dia keluar cita rasanya. Serun dengnya bener-bener juara banget. Juara. Rempahnya juga mantep banget. Ini ya, serun dengnya aja, dia bawa ke nasi aja udah enak banget kok. Betul. Daun kari itu garing-garing crispy gitu, jadi enak nih makannya. Tapi emang, ayam mungkin potongannya harus kecil-kecil, supaya bumbunya harus makan lengket. Oh gitu. Kalau misalnya bumbunya, kalau misalnya ayam potongan gede-gede, bumbunya enggak terlalu nyerep. Iya, ini aku ngerasain sampai ke daging-daging dalamnya tuh enak banget berasak bumbunya. Tuh, sebenarnya juga apa. Aduh, ini juara. Tidak, sebenarnya juga apa. Buat kamu yang suka ayam goreng, wajib cobain ini sih. Enakan. Nah, nurut deh makannya. Kamu hebat. Ngomong-ngomong Angel ya, aku tuh baru sadar diri bahwa aku tuh udah cobain menu banyak banget. Oh bener. Kamu aja udah banyak kan? Banyak. Bagi aku makannya, ternyata masih ada menu-menu yang belum pernah kita coba. Contohnya ini, ikan kemama. Kamu belum coba ini? Belum. Kamu udah? Dari sekian ratus dan ribu makanan? Belum. Serius? Emang kamu udah? Belum. Yeay, gimana sih? Coba deh, kamu cobain ikan kemama ini. Kalau aku lihat-lihat sih sebenarnya ini kayak masakan manado soalnya. Iya, kayak ikan pampis cakalang gitu enggak sih? Iya. Mari kita coba ya. Sembilan aku ini. Oke. Coba dulu deh, aku penasarin. Nah guys, jadi ini kan ikan cakalang juga. Oh iya. Iya. Pantesan, cuma dia masaknya lebih manis. Betul, dan rasanya lebih ke Aceh ya guys. Tapi ini ditabur-taburin ke nasi gini enak banget. Tuh. Dan di wok-wok juga mantep banget. Jol, pakai Aceh Anjol. Boleh. Makasih. Wah ini kayaknya rasanya kalau lebih segegar. Wah guys, tapi emang apapun kau pakai Aceh ya. Iya. Rasanya jadi naik ya. Naik banget. Dan semua bumbu-bumbunya lebih keluar. Mungkin karena dia ada asamnya. Dan ada, apa ya. Kayak nyilekit di, kayak. Di lidah tuh kayak dicuci gitu loh kalau ada asamnya. Benar, benar. Set gitu. Jadi semua rasa jadi naik. Campuran rempah khas Aceh selalu memikat. Oke guys, untuk makanan kita yang kita pilih hari ini. Yes. Aku kasih nilai berapa njel. Oke, kalau gitu langsung aja. Ini adalah. Lepak. Yeay. Guys, kalau kalian mau tahu alamat dan menu apa aja yang kita makan hari ini. Follow Instagram BikinLapertransTV di at BikinLapertransTV. Kalian juga boleh banget ngerekomendasi menu-menu yang pasti harus kita makan. Kita cicip. Cus. Follow sekarang ya.